Intro Selamat datang di ngalor Yo apa kabarmu sehat kapeh yolur yo Balik mane ambik aku icang Dengan kuts hari ini Gak usah banyak gaya kalo kamu masih minta Transfer ceban supaya bisa Narik gocap di saldo ATM mu Sesuai requestan dari kalian Kali ini kita akan mengalor film Berjudul Hours tahun 2013 Bergenerate thriller drama Film ini mengisahkan Tentang seorang pria yang berusaha menyelamatkan Bayinya yang baru lahir Dan berada di mesin ventilator Istri pria ini meninggal Saat persalinan dan ngerinya Hanya mereka berdua di rumah sakit Di tengah ganasnya badai besar Apakah yang sebenarnya Terjadi langsung kita ke Requestan salam dari Delurku Niviku Ya cak titip salam Buat temen kecilku Yanto Yang dulu demennya masak masakan Eh sekarang demennya masuk masukin Masukin paku ke dalam botol bisa Masukin uang ke kotak amal bisa ya Masukin bola ke gawang juga bisa ya Emang Yanto Yanto Monggo Skecha Aken Berlatar di kota New Orleans Amerika Pada tanggal 29 Agustus 2005 Di jam 5 pagi Seorang pria bernama Nolan Membawa istrinya Abigail Yang sedang hamil ke rumah sakit Untuk menjalani persalinan Yang terjadi lebih cepat 5 minggu dari seharusnya Di saat yang sama Sedang terjadi badai sangat besar di luar Dan menurut berita Angin tersebut adalah Badai Katrina Yang diduga berkategori 4 atau 5 Dengan kecepatan badai Kira-kira 250 km per jam Setelah meninggalkan Abigail Di ruang bersalin Nolan pun duduk di lobby Dan hanya bisa berdoa Berharap istri dan anak pertama mereka Bisa selamat Namun badai di luar semakin parah Sampai-sampai kaca lobby pun pecah Dan semua orang diminta Segera pindah ke lobby lantai 2 Sementara itu Karena merasa khawatir dengan istrinya Nolan sempat kekeh menunggu di sana Yang akhirnya mbak suster pun meyakinkannya Agar mengamankan diri ke atas Karena dokter tetap bisa mengabarkan Hasil persalinan Abigail ke Nolan Nolan pun pindah ke lantai 2 Dan masih terlihat gelisah Menunggu kabar istrinya Setelah 2 jam menunggu Dokter bernama Edmonds pun datang Mengabarkan jika Nolan dikaruniai Bayi perempuan Namun anak pertamanya harus dimasukkan ke dalam ventilator Sampai bisa bernafas sendiri Dan naasnya Jantung Abigail terlalu lemah Juga dia kehabisan darah Edmonds beserta timnya sudah berusaha Sekuat tenaga untuk menyelamatkannya Namun Abigail menghembuskan nafas terakhirnya Di jam 7 pagi Mendengar itu Nolan belum bisa menerima pernyataan Edmonds Dan masih tidak percaya Bahwa wanita yang sangat dia cintai Yang beberapa jam lalu masih berbicara dengan Nolan Sekarang telah meninggal dunia Setelah itu Edmonds membawa Nolan ke putrinya Yang berada di ventilator suatu ruangan Karena ruang nicu penuh semua lor sama pasien Alih-alih bahagia melihatnya Nolan malah semakin gelisah Selain karena masih terpukul dengan kematian istrinya Menurut perkiraan Edmonds Putri Nolan juga harus berada di ventilator selama 2 hari Dengan kondisi badai dasyat terjadi di luar Yang sesekali mempengaruhi aliran listrik rumah sakit Dan inilah berjam-jam Nolan pun teringat momen bahagia dirinya dan Abigail Ketika sedang menceritakan di depan teman-temannya Bagaimana mereka pertama kali bertemu Setelah itu Nolan yang sedang menenangkan diri Melihat seorang staff rumah sakit sedang membawa pasien Yang ditutupi kain putih ke suatu koridor Nolan yang penasarin pun memasuki koridor tersebut Dan melihat banyak jasad yang diletakkan begitu saja Lalu dia pun berusaha mencari Abigail Sumpah scene ini miris banget sih lor Tangis Nola pun pecah ketika menemukan jenazah istrinya Yang dibiarkan di lantai Tak lama kemudian datanglah seorang dokter Yang meminta maaf karena rumah sakit sedang keteteran Mengurus pasien-pasien di tengah badai Dan juga melarang Nolan berada di koridor tersebut Setelah itu Nolan pun memaksa dokter Agar jasad Abigail diperlakukan lebih baik Dengan memasukkannya ke dalam kantong mayat Dan ditaruh di kasur Sebelum pergi dokter pun mengingatkan Meskipun Nolan telah kehilangan Abigail Namun dia harus tetap bersyukur Atas kelahiran bayinya Nolan pun kembali ke ruangan bayinya Sambil mendengarkan pesan suara dari Abigail Beberapa hari sebelumnya Yang merasakan nyeri di jantungnya Dan ingin cek ke dokter Beberapa saat kemudian sinyal HP pun mati Akibat badai Lalu mbak suster Sally datang Memberikan sertifikat kelahiran putrinya Yang akhirnya Nolan pun menamakannya Persis seperti mendiang istrinya Yaitu Abigail Untuk menghormati kepergiannya Nah supaya gak ketuker lor Dari sini kita panggil istri Nolan Yang telah meninggal Abby aja ya Sedangkan bayinya Abigail gitu ya Oke? Kancut? Karena anaknya yang harus berada di ventilator Nolan pun khawatir jika listrik padam Namun Sally mengatakan bahwa generator listrik Akan menyala secara otomatis Dan sebagian besar peralatan juga sudah memiliki cadangan baterai Intinya rumah sakit akan baik-baik saja Karena sebelumnya juga pernah dilewati oleh badai besar Dan situasi tetap aman Semoga tapi ya lor ya Akan tetapi beberapa jam kemudian Nolan pun terkejut melihat orang-orang yang bergerombol di koridor Salah satu staff menjelaskan Jika evakuasi dari pemerintah sedang dilakukan Dan sudah ada tiga kendaraan yang menunggu Untuk membawa orang-orang di rumah sakit Nolan pun kembali ke kamar Abigail Dan tiba-tiba listrik padam Namun langsung menyala kembali karena generator Setelah itu dia bertanya ke dokter Edmonds yang kebetulan lewat Dan dia menjelaskan jika rumah sakit sedang kelebihan kapasitas Juga kekurangan tenaga medis Maka dari itu pasien-pasien akan dievakuasi ke tempat lain Edmonds pun mengatakan Dia akan tetap berada di rumah sakit itu Dan jika nanti ada evakuasi penuh Maka Nolan dan Abigail akan disiapkan kendaraan pribadi Untuk diantar ke tempat yang aman Karena ventilator yang digunakan oleh putri Nolan Bukan bersifat portable Atau bisa dipindah-pindah lor Yang artinya harus selalu terpasang ke saluran listrik Setelah itu Nolan pergi cari makan ke kantin Yang ternyata sudah kosong melompong Dibawa untuk evakuasi tadi Di sana Nolan bertemu seorang koki Sebut saja Pak Ijo Yang dapat giliran evakuasi di bis selanjutnya Biar bisa tetap makan Nolan pun menukarkan sebagian uangnya jadi recehan Untuk beli snek di fending mesin Pak Ijo menyarankan agar Nolan pergi ke fending mesin di lantai 4 Karena mesin yang di lantai 1 Akan segera diambil pihak rumah sakit Lalu sebelum pergi Pak Ijo pun memberikan beberapa lembar tempe mendoan Agar Nolan bisa tetap bertahan di rumah sakit Begitu selesai mengambil beberapa snek dari lantai 4 Nolan melihat putaran angin badai di langit yang mulai menjauh Namun setelah badai berakhir Tanggul air pun jebol dan banjir besar datang menerjang kota Sekarang lantai 1 rumah sakit sudah dipenuhi oleh air Yang menyebabkan generator mati Dan baterai darurat ventilator juga hanya bisa bertahan 3 menit saja Apa nggak ngeri ya kan? Karena tidak menemukan siapapun di sana Nggak pake lama Nolan pun buru-buru mencari generator portable Dan memasangkannya ke ventilator Namun sayang baterai ventilator masih belum kecas Meskipun Nolan terus mengengkolnya Setelah itu dia terus berteriak minta tolong Dan ternyata suster Sally masih ada di sana Sally yang saat itu juga membawa pasien Tidak bisa menyarankan apa-apa untuk menyelamatkan Abigail Karena tidak ada bis penolong yang datang Sampai air benar-benar surut dan situasi aman Kalaupun ada helikopter darurat Baterai ventilator tidak akan cukup sampai ke lantai paling atas Karena pasti lebih dari 3 menit Sedangkan Dr. Edmonds yang ikut mengevakuasi pasien-pasien ICU Sekarang terjebak banjir saat bis OTW kembali ke rumah sakit Satu-satunya cara adalah menunggu listrik sampai menyala kembali Dan Sally juga akan mencari bantuan di luar sana Sekalian mengantarkan pasien yang dia gendong Itu artinya Nolan harus tetap mengengkol generator portable tersebut Agar ventilator tetap menyala untuk pernafasan Abigail Mau gak mau Nolan harus mengengkol generator setiap 1-2 menitan sekalilah Agar ventilator tetap aktif Karena tiap selesai diengkol baterai balik lagi ke hampir 3 menit lor Setelah itu dia pun mengecek isi lemari-lemari di ruangan Dan menemukan popok serta sarung tangan karet Nolan pun baru sadar jika dia harus mengganti popok Abigail Dengan membaca kertas panduan yang untungnya ada di sana Nolan pun berusaha mengganti popok putrinya untuk pertama kali Malam itu Nolan mengajak ngobrol putrinya Abigail Dan menceritakan bagaimana dulu papa mamanya bertemu untuk pertama kali Yang lucunya tanpa sengaja mereka berhasil menggagalkan aksi perampokan di suatu bank Setelah kejadian itu Nolan pun mengajak Abby makan malam Dan sebulan kemudian mereka berdua langsung memutuskan untuk hidup bersama Tak lama kemudian tiba-tiba infus Abigail habis Nolan pun segera mencari infus baru Dan harus cepat kembali untuk mengengkol generator Agar ventilator Abigail terus aktif Namun saat dia berjalan melewati gelapnya koridor Nolan sempat melihat sesuatu Baiklah saya kembali Jaket dong ternyata Nolan akhirnya menemukan seonggok infus Tapi bukan yang dibutuhkan oleh Abigail Waktu pun terus berjalan Suara peringatan alarm ventilator sangat terdengar Karena situasi di sana yang begitu sunyi Untungnya Nolan berhasil menemukan ruangan suplai rumah sakit Dan terdapat banyak infus-infus yang jenisnya sesuai untuk Abigail Akan tetapi karena waktu baterai darurat Terus berjalan Nolan kembali dulu ke ruang ventilator untuk mengengkol generator Dan baru balik lagi ke ruang suplai Memecahkan kulkas penyimpanannya Dan mengambil beberapa kantong infus Apakah sudah selesai masalahnya sayangnya belum lor Karena tidak memiliki pengalaman medis Nolan pun bingung cara memasang infus yang benar Mana waktunya mepet banget ya kan Lalu yang terjadi Sambil menunggu listrik menyala Nolan pun lanjut bercerita ke Abigail Tentang ibunya Abby Mulai dari Abby yang awalnya sangat menentang pernikahan Sampai akhirnya ketika sedang liburan bersama Nolan memberanikan diri untuk melamarnya Dan ternyata di saat yang sama Abby juga ingin melamar Nolan Nolan juga menunjukkan cincin pernikahan di jari Abby Yang dilepas oleh dokter Dan dikembalikan ke Nolan Tepat sebelum istrinya menjalani persalinan Setelah itu film juga menunjukkan berita Tentang situasi di luar Yang sangat mengerikan Banjir telah menggenangi rumah warga Listrik masih belum menyala Dan pastinya kesehatan para korban banjir Juga menjadi terancam Esok paginya Nolan menahan gagang telpon Agar bisa mendengar suaranya Ketika aliran listrik sudah menyala Setelah itu Nolan berencana untuk menggunakan Radio komunikasi ambulans Yang untungnya berada tidak jauh dari pintu keluar Akan tetapi ingat Ya kan Waktu sangat terbatas lor Karena Nolan harus kembali lagi mengengkol generatornya Dia juga sudah menyeting jam tangannya Sebagai alarm untuk mengetahui Kapan harus OTW balik ke Abigail Setelah berhasil masuk ambulans Nolan berusaha menyalakan mesinnya Tapi mobil sudah mogok Lalu dia mencoba meminta tolong lewat radio Tapi alarm di jamnya sudah keburu berdering Sayangnya Nolan sudah balik ke Abigail Padahal tepat setelah itu Terdengar suara dari tim SAR Yang menyuruh orang-orang untuk mengabarkan Situasi daruratnya lewat saluran 12 Seperti sebelumnya ketika alarm jamnya menyala Nolan harus segera mengengkol generator Tapi ngerinya semakin lama waktu semakin berkurang Kali ini baterai ventilator hanya memberikan 2 menit kurang Karena daya generator yang menurun Agar anaknya tetap hidup Nolan pun pergi ke ruang generator di basement Yang masih banjir dengan ketinggian kira-kira sepinggang Alhamdulillahnya Nolan menemukan generator yang masih bagus di sana Dan saat proses pemindahan generator ini lor Nolan harus bolak-balik-balik dari ruang generator Ke ruang Abigail berkali-kali-kali-kali Entah berapa kalilah ini Karena lokasi ruang generator yang agak jauh Banjir menghambat pergerakannya Dan mesin generator juga cukup berat Bahkan saking seringnya mengengkol Tangannya Nolan sampai berdarah Lur sumpah ini perjuangan seorang ayah benar-benar diuji banget ya kan Tapi sayangnya Sayangnya Konslet dong generatornya Nolan sempat pingsan beberapa saat Dan tak lama kemudian dia kembali sadar Sayangnya semua yang dilakukan tadi sia-sia Dan dengan kondisi masih belum pulih Nolan pun kembali ke ruang ventilator Yang sempat mati sejenak Karena tadi Nolan pingsan Untungnya ventilator masih bisa menyala Meski generator telat diengkol Namun sekarang baterai alat tersebut Hanya tersisa Satu setengah menitan saja Berita menyiarkan bahwa Tim penjaga daerah pesisir Telah menyebarkan 17 helikopter Untuk menyelamatkan orang-orang Yang berada di atas gedung Sedangkan di ruang ventilator Nolan berusaha mencari sinyal di HP-nya Namun masih belum ada Tak lama kemudian Nolan melihat helikopter yang semakin mendekat Dan dia berusaha berlari Ke lantai atas secepat-cepatnya Karena naik ke atas cukup memakan waktu Dan Nolan juga memperban telapak tangannya Dengan kain bekas Agar tidak semakin berdarah Untungnya di percobaan yang kesekian Nolan menemukan suar Namun ketika dia sampai di atap Dan helikopter mendekat ke arahnya Dengan brengkesnya Sekelompok orang di gedung seberang Malah menembak-nembaki helikopter Agar mereka yang diselamatkan duluan Dan akhirnya helikopter itu pun pergi dari sana Karena kelakuan brutal Orang-orang tersebut Nolan pun merasa geram dengan semua keadaan yang terjadi Dan melampiaskan emosinya dengan menonjok dinding sampai bolong Setelah itu Nolan sempat mendengar suara mencurigakan di koridor Dan ketika dia mencari sumber suara itu Ternyata Ternyata itu adalah seekor anjing penyelamat Yang kakinya terjerat tali Setelah kembali ke ruang ventilator untuk mengengkol Nolan pun membebaskan anjing itu dari ikatan tali di kakinya Dan memberikannya mendoan yang dikasih Pak Ijo Juga memanggil anjing tersebut dengan nama Sherlock Setelah itu film pun memperlihatkan Kemesraan Nolan bersama Abby Dahulu Nolan pun mengganti cairan infus yang hanya tersisa satu lagi Lalu bermain lempar tangkap dengan Sherlock menggunakan bekas infus Karena badannya sudah kelelahan Belum tidur sama sekali dan harus hemat energi Nolan pun duduk di sofa dan mengikat kaki kanannya ke engkolan Agar bisa mengengkol lebih santai Tapi tiba-tiba ketika Sherlock pergi keluar ruangan Terdengar suara tembakan di kejauhan Yang ternyata Datanglah seorang bapak-bapak dengan baju tentara yang kita sebut saja Tukiman Akan tetapi alih-alih menyelamatkannya Ternyata Tukiman hanya warga sipil biasa yang ingin menjarah Karena sudah mulai putus asa Nolan pun memohon kepada Tukiman Sampai memberikan jam tangannya dan sejumlah uang Agar menolong Nolan dengan mencari bantuan keluar sana Dan memberitahu regu penolong Jika Nolan dan bayinya terjebak di rumah sakit selama berjam-jam Namun brengkesnya Tukiman menolak Karena menurutnya tidak ada untungnya bagi dia Apalagi di luar orang-orang juga menjarah dan saling menembak Serem ya kan situasi di New Orleans Bayangin aja lor kejadian kayak gini ada di kota kalian Nah lu gimana coba Nolan pun terus memaksa minta tolong Sampai akhirnya Tukiman emosi dan menodongkan pistolnya ke Nolan Tapi tiba-tiba Sherlock datang dan berusaha menyerang Tukiman Lalu yang terjadi Setelah itu Nolan pun pergi ke koridor mencari Sherlock Dan melihat infus yang terjatuh dari tas Tukiman Tapi naasnya Nolan melihat jasad Sally terkapar di lantai Itu artinya suara tembakan yang Nolan dengar tadi Adalah Tukiman yang menembak Sally dan merebut tas berisi infus Yang tadinya Sally akan berikan ke Nolan untuk Abigail Nolan pun jelas sangat emosi melihat orang-orang seperti Tukiman Yang kehilangan moral, rasa kemanusiaan, bahkan sampai membunuh manusia lain Dua hari sudah Nolan masih belum tidur Dan saking capeknya Nolan memasang tongkat besi ke engkolan Agar dia bisa tetap menggerakkan generator sambil duduk Nolan yang semakin putus asa pun seakan-akan melihat bayangan Abby Dan Nolan sangat menginginkan istrinya itu kembali Untuk menjalani semuanya bersama-sama Lalu Abby pun mengatakan jika Nolan pasti bisa bertahan Karena Abby percaya Nolan adalah seorang ayah yang baik Dan Nolan juga harus ingat jika dia tidak sendirian Karena ada putri mereka Abigail yang menemani Mendengar kata-kata Abby, Nolan pun sangat terenyuh Dan akan tetap berjuang menyelamatkan Abigail Apapun yang terjadi Karena semakin lelah dan tidak ada makanan Nolan pun terpaksa mengambil banyak adrenalin Lalu menyuntikkan salah satunya agar tetap sadar Saat itu juga Nolan langsung merasa sehat Walafiat kembali Dan dia yakin Abigail juga akan segera bisa bernafas sendiri Karena menurut Dr. Edmonds butuh waktu 2 hari di ventilator Dan itu pasti sebentar lagi Lalu ketika Nolan pergi untuk mengambil stok adrenalin Datanglah 2 pria yaitu Lobo dan Jace Yang sama-sama membawa senjata Mereka pun berpencar Lobo pergi mengambil obat-obatan untuk digunakan sebagai narkoboy Sedangkan Jace yang mendengar suara ventilator Berjalan ke arah ruang Abigail Nolan yang tahu niat jahat mereka Dan pastinya mereka tidak akan segan-segan membunuh orang Secara diam-diam mendekati Lobo Lalu menusuknya dengan banyak adrenalin Merampas senjatanya dan membunuhnya Setelah itu gak pakai lama Nolan langsung pergi menuju ruang ventilator Dan menembak Jace tepat di endasnya Mamam Setelah itu Nolan pun kembali menemani Abigail Sambil terus mengengkol dan mengengkol generator Lalu di keesokan paginya Nolan semakin kelelahan Besi engkolan juga patah Dan ventilator Akhirnya Kehabisan daya Nolan pun benar-benar putus asa Dan pasrah dengan segalanya Karena Nolan sudah melakukan semua yang dia bisa Bahkan sampai memberikan CPR Atau pernafasan buatan Untuk anaknya Setelah lebih dari 48 jam berlalu Nolan mendengar suara gonggongan anjing dari luar Yang diikuti oleh suara sirine Akan tetapi Nolan jatuh pingsan Namun tak lama kemudian Sherlock ternyata masih hidup Dia datang menjilan-jilati Nolan Dan terus menggonggong Lalu datanglah dua tenaga medis Yang langsung menolong Nolan Nolan pun segera dibawa menuju ambulans Tapi tiba-tiba Mereka mendengar suara tangisan bayi Dan itu artinya Abigail akhirnya bisa Bernafas sendiri lor Perjuangan Nolan sebagai ayah Menjaga ventilator tetap hidup Sudah terbayarkan Karena putrinya masih bisa hidup Dan kebaikannya kepada Sherlock Juga telah menyelamatkan Nolan Karena Sherlock lah yang memanggil Regu penyelamat dari luar Ke lokasi Nolan Ironisnya di tengah situasi bencana Seperti itu Manusia yang seharusnya lebih beradab Seperti Tukiman Jess dan Lobo Telah kehilangan sisi kemanusiaannya Bahkan sampai membunuh manusia lain Demi kepentingannya sendiri Two Let's go You hear that? What? It's a baby Save your strength, sir Hey Is it yours? I know you Buyar film bertahan hidup yang sederhana Singkat Tapi lumayan cakep ya kan lor Jadi buat kalian para pria Jangan ciut anda Kalau ada masalah lor Anda laki bukan Hadepin dong Cari solusinya Sampai masalahnya kelar lor Apalagi ini bocil-bocil Yang masih pacaran ini Bocil-bocil cowok Yang masih pacaran ini Diputusin ceweknya aja Nangis dua bulan kan anda kan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton